Hai Badis, apa kabar semuanya? Apasih kabaret, Shay. Oke, jadi aku itu sebenarnya anak pertama dari 3 bersaudara, tapi yang paling manja gue. Terus udah kayak gitu gue ada kesempatan waktu itu pergi sekolah ke luar negeri untuk melanjutkan kuliah gue, ambil jurusan komunikasi S1 dan S2, terus kerja juga. Tadinya mau kerja kantoran kayak gitu disini, Shay. Tapi kayaknya enakan jadi air tong ya. Aku sekolah di Belanda, di kota Den Haag. Di universitasnya itu namanya The Hague University. Itu waktu itu kayak bluffing doang sih. Gue waktu itu sama temen aku doang yang kayak, eh kayaknya sekolah di luar negeri lucu kali ya. Waktu itu mau carinya di Jerman, karena kan zero kan, zero tuition fee, gak bayar sekolah sama sekali. Terus tapi waktu itu kata bokap gue, bokap aku, dia bilang katanya harus belajar bahasanya dulu lah, 3 tahun lah, 2 tahun, terus baru bisa S1-nya, baru bisa setelah itu. Jadi banyak gitu prosesnya. Kalau mau katanya bokap aku yang ngasih saran, kalau mau di Belanda aja, soalnya bahasanya Inggris. Jadi cuma tes tuple doang, sama tes wawasan lah, tes wawasan kayak, tes wawasan Inggris kayak tuple, tapi bukan tuple banget gitu sih. Jadi langsung di aku ke Belanda. Di Belanda itu aku 9,5 tahun, hampir 10 tahun sih sebenernya. Soalnya aku kan S1, habis itu aku sempat ngambil kayak visa cari kerja. Jadi setahun, gak nganggur sih, setahun tuh kayak, tapi cari kerja, terus kerja sambilan di restoran, eh kan ngebabu juga, say dulu ya kan. Sampai sekarang masih ngebabu sih. Terus udah kayak gitu, sempat yang setahun cari kerja, terus akhirnya dapet kerja, aku dapet kerja, habis itu aku S2, habis itu dapet kerja lagi. Jadi lama lah tinggal di Eropa, di Belanda ya, 9,5 tahun gitu. Ya bahasa Inggris, karena kan sekolah bahasa Inggris, terus bahasa Belanda, karena di Belanda kan. Nah, kalau dulu, kalau di sekolah di Eropa gitu, kalian mesti belajar bahasa ke-2 gitu. Dari sekolahnya, kayak kita streamnya bahasa Inggris, fakultasnya bahasa Inggris, nah harus belajar bahasa apa lagi gitu. Nah, waktu itu ada pilihannya, ada berasa Perancis, berasa Jerman, dan berasa Spanyol. Aku ambil bahasa Spanyol, ya kan. Kan ala-ala Paula Bracho, say, embur gitu. Jadi, biar kayak Paula Bracho. Jadi, waktu itu aku milihnya bahasa Spanyol, karena aku mikir juga, orang Indonesia yang belajar bahasa Jerman, udah banyak, orang Indonesia yang belajar bahasa Perancis, juga udah banyak. Jadi, aku pengen belajar sesuatu, yang belum banyak aja gitu. biar peluangnya makin tinggi gitu. Jadi, ada berapa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Belanda, ya kan. Terus sama Portugis, Spanyol tuh gak ada-ada jauh gitu. Terus, jadi aku bisa bahasa 5 itu. Sama sekarang ya bahasa segal, ya, ya. Tertarik bahasa, bahasa, sebenarnya in general, aku suka, pada umumnya, aku suka belajar bahasa. Dulu, kayak jaman, jaman pas SMP gitu, kayak, aku pengen belajar bahasa Rusia, terus belajar dikit-dikit. Terus, aku pengen belajar bahasa Spanyol, belajar dikit-dikit. Terus, ada yang kayak, pokoknya aku suka beli kamus, kamus apa itu? Kayak, kamus bahasa Ibrani, kayak gitu-gitu, yang bahasa yang udah punah pun, mungkin aku pelajarin, kalau ada.